Ayo, what's up gentlemen, ketemu lagi bareng gue Egy Mo Di video kali ini gue akan memberikan referensi 5 motor pabrikan Yang bertemakan Cafe Racer yang harganya di bawah 50 juta aja So, apa aja motornya? Langsung aja gue sebutin satu persatu Gue akan disclaimer bahwa gue membahas motor ini secara full design Tidak mengenai mesinnya dan tidak mengenai segala macam performa dari motor ini Gue benar-benar mereview secara design aja Karena tujuannya gue akan memberikan kepada kalian sebagai referensi motor pabrikan Yang bisa kalian custom lagi sehingga menjadi Cafe Racer yang kalian inginkan Yang pertama ini Kawasaki W175 Yoi, yang pastinya kalian udah pada tau dong Motor dengan desain yang sangat klasik ini Memang tidak pure Cafe Racer Tapi untuk mengubah motor ini menjadi motor Cafe Racer ini sangatlah mudah dan banyak sekali ekosistemnya Kenapa gue bilang gitu? Setelah kalian beli motor ini kalian bisa menemukan aftermarket Untuk perintilan-perintilan yang kalian mau build Dengan sistem yang paling kita suka yaitu PNP Plug and Play Begitu kalian beli, kalian copot, kalian pasang tanpa harus memotong rangka Tanpa harus meng-adjustment ribet-ribet pakai last lagi Tapi enggak, jadi banyak produk aftermarket untuk Kawasaki W175 ini Yang kalian bisa dapatkan itu dengan sistem PNP Jadi Plug and Play Dia dibekali dengan tanki motor yang teardrop Emang beda sama jalur Cafe Racer yang resi-resi Yang kelihatan agak tipis W175 ini agak mengembung Jadi konsepnya tanki teardrop Tapi itu yang menjadi modifikasi baru dalam dunia Cafe Racer Menggunakan tanki teardrop Kalau kita lihat secara body Sudah memenuhi syarat untuk pembentukan Cafe Racer Kenapa gue bilang gitu? Karena dengan sasisnya ini sudah membentuk segitiga terbalik ya Karena syarat Cafe Racer itu membentuk gini nih Jadi dudukannya ini lurus, ke bawah ini lancip Jadi segitiga terbalik Nah ini tuh udah syarat utama rangka untuk membentuk motor Cafe Racer Dia udah dibekali dengan lampu retro Kalau untuk seri cafe-nya itu ada windshot-nya di atas lampunya Kalau yang biasa itu enggak ada Tankinya udah retro Joke-nya apalagi Untuk harganya sendiri OTR di Jakarta Seharga 33 juta Untuk versi yang SE-nya Kalau untuk yang cafe itu di atasnya pasti ya Yang kedua ini Memang menjadi Targetnya untuk kalian Yang memiliki budget di bawah Harga W175 Yaitu Benelli Moto B152 Dengan harga yang cuma 18 jutaan Dengan konsep yang udah jadi banget Cafe Racer ini Nggak perlu banyak kotak-kotik Karena memang ini pabrikanya udah mencetak Motor ini membentuk Cafe Racer banget gitu Ini adalah model Cafe Racer Dengan harga termurah saat ini ya Saat ini Benelli Moto B152 sudah Menjadi motor yang harga termurah untuk Cafe Racer style Bentuknya udah Cafe Racer banget Nggak perlu banyak diganti Mungkin kalau ganti juga Kalian hanya mengganti stang Ban Atau menambah firing Misalnya bikini firing atau half firing Yang pasti Moto B ini dijual dengan harga Paling murah untuk jenis motor Cafe Racer Dengan harga 18 jutaan aja Yang ketiga Yang menjadi pesaing dari Moto B152 Yang menjadi Sedikit dilema nih Gue mau milih Moto B atau ini Nah yang ini tuh adalah VR Vintech 200 Kita lihat dari sisi eksteriornya Ini kelihatan motor yang sekel dan elegan Moto B18 juta ini nambah dikit Jadi 22 jutaan Kalau gue melihatnya VR Vintech ini seperti Moto Guzi ya Moto Guzi versi low budget Dan ini motor yang Kelihatan lebih sekel Buat kalian yang suka Aduh misalkan gue nggak suka nih Motor yang publikan yang udah jadi Udah ada ini-ini itunya Ya kalian pilih VR Vintech 200 ya Dari VR Vintech ini Memang bodinya Terkesan terkesan seperti sekel ya Dibikin flat biar kalian modifikasi lagi lebih lanjut Yang keempat ini adalah Yamaha XSR 155 Yang sering dibattle sama Sajuma Si 175 itu Nah perlu kalian tahu dan kalian harus tahu memang Sajuma 175 sama si XXR ini nggak bisa dibattle Karena mereka memiliki dua konsep yang berbeda Yang satu pure klasik Yang satu neo klasik Apanya yang mau diadu gitu Secara looks aja ini udah beda Kalau dibilang klasik Memang semuanya mengadopsi Dua-duanya mengadopsi klasik di era modern Tapi kalau kalian lebih detail lagi Ini nggak bisa di compare Nggak bisa diadu Beda sama Vintech VR Vintech sama Motobi 152 itu masih bisa diadu ya Tapi kalau misalnya 175 sama 155 XXR ini nggak bisa Karena mereka berbeda konsep Dan mereka punya kiblatnya masing-masing Nah kalau si XXR ini Kelihatan lebih tebal ya Bodi-bodinya padet Dari mulai kaki-kaki Rangka sampai ke tanki itu benar-benar padet Kalau kita lihat dari lampunya ini Udah menggunakan LED depan belakang Yang bikin XXR ini jadi tebal itu adalah rangka delta boxnya Jadi delta boxnya itu padet banget Bikin motor ini kerasa tebal gitu ya Mungkin banyak yang suka motor ini Karena dia kelihatan gagah Dengan balutan jok yang kulit Walaupun memang bukan kulit asli Sepertinya kayak kulit sintetis ya Ini benar-benar motor yang kelihatan klasik Neo klasik ya Apakah bisa dijadikan motor cafe racer? Jawabannya iya Bisa banget dijadiin cafe racer Tapi dengan konsep cafe racer neo Jadi dia neo klasika Jadi enggak cafe racer old banget 70-80 enggak Dia justru mengadopsi Klasiknya aja Untuk di Aplikasi di era modern Jadi cafe racer neo klasik Nah itulah keunggulan si XXR Dengan body yang begitu padat Gagah banget sih Kalau naik ke motor ini Harga si XXR ini Sekarang di harga 36 juta Dan yang terakhir Ini memang beda ya Beda dari yang atas-atas ini Gue bingung juga nih Gue masukin di 50 juta Itu enggak nyampe Di bawah 50 juta Gue masukin di atas 50 juta Ini enggak terlalu jauh sama 50 juta Ya jadi gue Pikir-pikir gue masukin aja Ke entry levelnya Pabrikan cafe racer ini Yaitu Cleveland Cycleworks Misfit 250 Nah kalau kalian tadi gue udah jelasin Di atas itu motor yang Secara looks itu Motor Asia ya Motor Jepang gitu Bentukannya Misfit 250 ini Mengadopsi konsep Dari American Style Atau bisa juga Masuk ke British Style ya Karena apa? Ini adalah penggabungan Klasik dan Neo Di sini kita bisa lihat Kenapa dibilang Penggabungan klasik sama Neo Kalau klasiknya kita lihat Dari body ini udah Klasik banget Itu ada Hornetnya Yang bisa dibuka Pasang Dibongkar pasang Terus masih ada Kickstarter nya juga Itu Mengadopsi klasik banget Bagian lampu Depannya juga begitu Bagian bandnya begitu Ini bener-bener klasik Dan kenapa gue bilang Ada campuran Neo Karena disini menggunakan Shock yang Upset down Remnya Depan cakram Belakang cakram Misfit 250 ini memiliki Sasis double treadle Kalau kita lihat Palangnya seperti ini Ada gini Ada garis Dua palang Di antara Kenapot Kalau yang lain itu Cuma satu palang Ini dua palang Nah Ini yang menjadikan Motor Misfit 250 Itu terlihat KV Racer yang padat Secara looks Enak banget Dilihat Dan dimensinya Disesuaikan Dengan Badan orang Asia Juga Dengan harga 56 jutaan ini Menjadi Mungkin menjadi Pertimbangan buat kalian Misalnya kalian Ah gue melihat PSA 75 XXA Benelli VR Itu udah pada Biasa-biasa aja Melihat motor-motor yang di atas Itu udah biasa-biasa aja Gue pengen beda sendiri Yaudah kalian beli aja Yang Misfit 250 Karena harganya Gak jauh dari 50 juta Jadi sekian video Rekomendasi dari gue Ada 5 motor ini Yang gue masukin Ke ranah Entry level Motor pabrikan Bertema Cafe Racer Yang kalian bisa Modifikasi lagi Buat gue disini Tidak ada yang lebih bagus Tidak ada yang lebih jelek Saran gue Kalian jangan Terlalu Ter Perdaya Sama omongan orang Yang mengatakan bahwa Ah motor yang A itu mah Boros Ah motor yang B itu mah Gak ada tenaganya Pilihlah sesuai Selera dan kemampuan Yang kalian miliki Kalau kalian seleranya Motobi 152 Ya kenapa enggak Bukan karena masalah harga Karena memang selera kalian Ada disitu Kalau misalnya kalian Seleranya sama Cleveland Cyclework Misfit 250 Yaudah Memang selera kalian disitu Walaupun memang harganya Jauh lebih mahal Di antara yang lain Yang pasti sebelum kalian Membeli motor ini Di antara kelima motor ini Kalian harus pastikan Konsep apa ke depan Yang akan kalian Ubah Yang akan kalian custom Entah itu bagian lampunya Entah itu bagian rangkanya Yang pasti kalian harus Mempertimbangkan Ekosistem yang ada Untuk memodifikasi Atau meng-custom motor tersebut Jangan sampein yang udah-udah nih Beli motor Yang ingin di custom Setelah beli Bingung Dan setelah bingung Lo tuh jadi ngeliat Wah Gue modemnya kayak dia aja deh Gue sampein Ternyata gak sesuai selera Ujung-ujungnya Kalian jual Dengan harga yang Yaudah lah Buang-buang duit aja Yaudah Jadi beli Beli motor tuh Cuman buang-buang duit Yaudah biarin deh Jual murah aja Itu yang rusak Harga pasar juga sih ya Jadi pastikan Kalian membeli motor ini Dipikirkan dengan matang-matang Karena gue udah ngasih 5 referensi yang Bener-bener murah Terjangkau Di entry level Klasik Motor Versi pabrikan ini Jadi jangan sampe Kalian salah pilih Pelajari Tiap motornya Pelajari Konsepnya Pahami Bagaimana kalian harus Memperhitungkan Biaya Kedepannya Misalkan kalian mau Custom lebih Extreme lagi Oke sekian video Rekomendasi 5 motor Yang menjadi referensi Buat kalian Semoga Menjadi manfaat Dan kalian Semakin mudah Untuk memilih Motor Yang akan kalian Ubah menjadi KV Racer See you gentlemen